Apa bedanya developer dengan publishers? Kalau teman-teman lihat di Steam page, ada title developer-nya siapa dan publisher-nya siapa. Sebenarnya bedanya apa sih? Simpelnya, developer itu yang ngebuat gamenya dan publishers itu yang ngejualin gamenya. Contohnya seperti Stray yang didevelop oleh Blue12 dan dipublish oleh Anapurna. Lalu ada juga Overcooked yang didevelop oleh Ghost Town dan dipublish oleh Team17. Kalau contohnya di dalam negeri seperti ada Potion Permit yang didevelop oleh Meshav dan dipublish oleh B-Cube. Atau ada Space for the Unbound yang didevelop oleh Mojiken dan dipublish oleh Toge Production. Pertanyaan adalah kenapa developer itu nggak ngejual sendiri aja sih gamenya? Jawabannya ya bisa-bisa aja, tapi tentu ada plus dan minusnya. Emang keuntungannya kalau developer bekerja sama dengan publishers apa sih? Jadi selain ngejualin gamenya, ada beberapa hal yang biasanya diberikan sebagai services dari publisher tersebut. Contohnya mereka melakukan quality assurance untuk memastikan kualitas dari gamenya. Lalu mereka juga melakukan localization untuk membuat translasi bahasa ke berbagai negara. Mereka juga biasanya melakukan porting dari build kamu di PC ke berbagai macam konsol. Selain itu mereka juga bertugas untuk melakukan community management menjawab semua pertanyaan dari player-player kamu. Dan juga datang ke event-event game untuk membuat boot di sana dan engage langsung dengan para fans gamenya. Lalu mereka juga bertugas untuk membangun relation dengan media dan juga platform owner. Beberapa ada yang sampai deep dive melakukan user research terhadap gamenya. Dan yang paling penting biasanya adalah memberikan funding. Nah bagaimana sih struktur kerjasama antara developer dan publishers itu biasanya terjadi? Jadi simpelnya developer itu akan memberikan lisensi atau izin kepada publishers untuk menjualkan produk gamenya. Variable yang biasa berpengaruh adalah menjualkannya di platform apa, di region mana, durasinya berapa lama, dan di depan publisher biasanya memberikan yang namanya minimum guarantee. Minimum guarantee adalah nominal yang diberikan oleh publishers agar kamu memberikan izin lisensi untuk menjualkan gamenya kepada publisher tersebut. Nanti yang biasa terjadi ketika game tersebut sudah riris dan dijual, pemasukan awal dari game tersebut akan masuk majority kepada publisher terlebih dahulu. Atau biasanya disebut dengan fase recoup. Baru setelah fase recoup itu selesai, yang sebelumnya majority revenue masuk ke publishers, porsi ke developersnya bisa lebih besar. Jadi itu sebenarnya peran dan fungsi dari publishers. Semoga bermanfaat.